Intro Cuman udah itu gak ada sih Cuman sebelumnya amanah ada banyak gitu Yang emang harus disampaikan buat anak-anaknya Karena yaitu dia istimewanya istri saya itu Udah mikirin buat anak-anaknya ke depan Biar gak terlantar jadi kayak Child support itu udah disediain kayak Misalkan bukan harta gonogini ya Mungkin dibilang itu udah Karena sebelum meninggal udah ada catetannya semua Udah ada catetannya Kalau aku harus kan pas meninggal Ini sebelum meninggal beliau udah ngasihin amanah ke lawyernya Terus ke saya juga Makanya kemarin pas double check Sama yang diamanahkan sama almarhum maistri saya Urusan harta gonogini itu intern Tapi banyak orang yang emang mau ikut campur Pengen tau ya silahkan Karena saya sendiri gak nutup-nutupin Karena emang udah kemarin-kemarin banyak juga yang nanyain Saya buka kemarin dari bok itu yang dari almarhum maistri Emang amanatnya ini harus dikasihkan dititipkan dulu Misalkan ke teh putri Karena dia Teh putri itu dianggap sama almarhum maistri Ibunya itu bilang Ini pengganti mama Karena perempuan satu-satunya Jadi kayak ahli waris gitu ya Ya nanti bisa bagi-bagi sama Aiki Atau adek-adeknya gitu Nanti diatur-atur lah gitu Terus kalau Yang kemarin ada bilang kosan Itu juga emang dulu mungkin Ceritanya itu kan Iki naruh uang Ditip ke almarhum ibunya Sekitar 3 atau 4 M Nah dari situ Ibunya sempat bilang Ah ini uang Biarin aja mah nanti aja Akhirnya mungkin Almarhum ma kan takut kepake Akhirnya diinvestasikan Itu juga kosan belum Belum ada nama sampai sekarang Belum ada nama tinggal nanti Kalau Aiki bersedia ketemuan Nanti ke notaris Tinggal AJB Udah dibayar pajak kemarin Pajaknya udah beres Semuanya udah Ada tinggal tanda tangan Aiki aja Udah ada di safety box Kemarin ada di bank Udah ditaruh biar lebih aman lagi Jadi disitu udah ada sertifikat tanah Di sertifikat rumah Sertifikat ibaratnya usaha Semua ada disitu Kalau yang berdua Ada Tapi emang ada juga yang pranikah Oke Jadi ada Kita juga ada pembukuannya Cuman kalau yang saya bilang Emang bukan hak saya Dan emang besar juga saya udah sampaikan Gitu kayak berliannya kan Itu udah saya kasihin juga Ada videonya sama biboknya disana Ditaruh di apa Di bank swasta itu Bank swasta ya Ya kemarin hari Senin Saya sama Teh Putri ketemu Udah surat puasa udah dikasihin Saya cerita gini banget ya Memang kalau posisi Asset itu sudah diberikan ke Putri Itu betul memang sudah ada skatrim Yang saya jelaskan itu Bahwa aset itu Dia sampaikan kepada saya Untuk diberikan ke anak-anak itu Dalam kurung waktu penyampaian Selama proses penajuan keceraihan Saat keputusan keceraihan Jadi kita batasi ya Kita bicara setelah perkahwinan gitu Oke Apa saja itu aset yang diberikan Diamanatkan kepada saya Untuk disampaikan kepada anak-anak itu Yaitu pertama Rumah posisi pesan yang 32 kamar Di dekat Telkom Universiti Oke Itu kurang lebih nilainya itu Waktu itu dibelinya itu sekitar hampir Kurang lebih 2,5 2 stand am ya bang ya Nah kemudian Yang kedua Itu tanah yang di pengalangan Nah tanah yang di pengalangan itu Pintahnya itu 2 hektare Oke Nah untuk nominalnya saya Kurang lebih nilainya Kalau gak salah Misalkan dulu dibeli itu sekitar 1 rumahnya 2 Oke Nah kemudian Rumah yang di Vila Bandung Indah Oke Terus tanah yang di Cilengkerang Oke Satu objek Terus tanah yang di Parompong Itu 2 objek Oke Dulu rencananya itu akan didadikan bidang Untuk bisnis praweddingnya Nah kemudian ada tanah yang di Banjaran Kabupaten Kumbu Oke Terus tanah lagi yang ada di Cikoneng Kabupaten Jati Oke Nah terus Rumah yang di Panjawangan Dan Kok yang ada di Panjawangan yang dipakai salur Oke Sebenarnya tidak membagi sih Jangan sampai ada istilah di kebagiannya Cuma waktu itu hanya disampaikan dari Bahwa untuk objek Ini, ini, ini Itu diberikan kepada Ciki Cikipepian Untuk 2 objek Yaitu rumah yang di Panjawangan Dan Itu diberikan Di proses Balik namanya Ketak nama Putri Delina Putri Delina Biar tidak tumpang Ini informasinya Iya Nah kemudian Untuk guna-guna yang bergerak Rumah-tumah tidak menyampaikan Bapak-tumah dia bergerak Ada pilkang-pilkang di luar Nah itu waktu itu Disodorkan beberapa daftar Dan jumlahnya Itu kurang lebih Kebunannya itu akan lebih Sekitar 2 miliar Nah kemudian Sudah ada terjadi proses Kalian Itu yang sudah diberikan Itu sekitar 3 miliar Lebih Jadi kalau dikata PEMB itu Waktu ada serah terima Tiltak Dari Teddy Putri Delina Yang disaksikan saya Di rumah saya Waktu itu Tersisa 1,7 Sekian miliar Oke Nah kemudian Komunikasi itu kan Sempat Terputus Karena memang Kegiatan saya Juga di luar Dekuatan lain Dan rumah-rumah Juga melakukan Kegiatan lain Setelah Pas keputusan Ibu Dina itu kan Melakukan Printis on Bisnis Kaitannya dia Membuka Waktu itu Menceritakan ke saya Akan membuka Rosir yang ada Di Lokasinya itu Di Banyang Nah saya tidak tahu Ada perkawinan Setelah itu Sampai terjadi Almarhumah meninggal Saya baru tahu Kalau dia sudah Kalau ditanya Komentarnya itu Tanggapan saya Terhadap persoalan Harta Sebagian Yang akan diberikan Ke anak yang kecil Yang kemarin Itu Saya tidak bisa Memanggir Itu Karena yang Diamanan Itu Dalam Perlaku Proses pengajuan Terjaya Yang diceritakan Bumbang asetnya Yang tadi Oke Dibilang Kalau tak dulu Gini Ya itu Proses Itu kan Diceritakan ke saya Dari Pengajuan Percerian Sampai Pasukan Bumbang asetnya Artinya Aset itu Didapkan Dari Kurung waktu Perkawinan Sampai Sudiswa Alias Kampuraya Dengan Pembangunan Oke Oke Dibilang 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 Perkawinan Dengan Suami Yang Maksudnya Aset Yang didapat Itu adalah Hasil Perkawinan Sebelumnya Antara Sule Tidak Sule 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 artanya itu apa saja, kan saya enggak tahu, asetnya apa saja saya enggak tahu, itu yang perlu saya indikasikan, kemudian dari kelanjutan 6 persoalan, aset-aset yang tadi saya ceritakan bagi, itu sudah diserahkan oleh Saudara Kutemi kepada Putri Delita, itu disaksikan oleh saya, dan juga dari biasa, itu ada saksinya. Waktu itu, sebelum ada penyerahan itu memang, sehari setelah meninggal, jadi saya meninggalkan ke saya, bahwa aset-aset yang dokumennya itu akan disimpan di SEPTIGO Bank, bukan masalah, Mbak Megan. Nah, itu dia, terlihat kan saya, ini kuncinya, ini bukti, ininya penyimpanannya sudah dibayar itu untuk selama 3 tahun, apa saja yang disimpan dalam SEPTIGO Bank itu, yaitu dokumen-dokumen kepemilikan yang tadi, tangga-tangga yang saya sebutkan tadi, nah, kemudian, itu juga ada perhiasan. Oke, perhiasan ya, Kang, ya? Perhiasan itu juga disimpan di SEPTIGO, itu baik berupa emas, maksudnya mulia, sehingga, ya ini perlu saya luruskan juga, kasihan juga, jadi kalau ini kan, pisau di luar, seolah-olah Teddy ini menguasai, Iya, benar bang. Nah, itu salah, itu keliru, karena memang semua sudah disimpan, dan kemarin sudah diserah terimakan kepada putri yang terimanya, kemudian diberikan juga surat kuasa pengambilannya di SEPTIGO itu, itu dari Teddy ke... Dikat kan dulu gitu, dikasih amanat apa oleh Amadu, yang cerita ini, yang dia ceritakan, ya sebagian besar itu sama, yang saya terima langsung dari.